Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami di Waterfall 634 Pada kesempatan ini teman-teman, saya akan share bagi teman-teman yang hobi survival Ini judulnya pada kali ini adalah tentang jamur Pada kali ini teman-teman, nanti saya akan memberikan perbandingan jamur yang pertama Dengan jamur nanti ada lagi perbandingannya jamur yang lain Nah ini teman-teman merupakan jamur yang pertama Ini dia, modelnya seperti ini teman-teman Jadi, dia seperti payung Kemudian kita lihat jamurnya seperti ini Kemudian, ini yang masih anakannya Ini yang masih anakannya teman-teman Masih bulat ya kepalanya Nah ini dia teman-teman Nah ini jamur ini biasanya hidup ditumpukan jerami ya Ini jerami Ataupun ditumpukan bekas pemotongan kayu Nah jamur ini hidupnya disitu Nanti Jamur ini setelah sudah besar Kemudian dia akan mati dan busuk Dan modelnya nanti teman-teman seperti ini Yang sudah busuk ya Kemudian teman-teman Di sini Apakah bisa dimakan atau tidak Nah nanti bisa tidak Setelah ini Oke teman-teman Setelah ini kita menuju Tempat jamur yang Satu Sebagai nanti bahan pembanding bagi kita Oke Ini dia video kita teman-teman Ikuti terus Nah akhirnya Kita sampai teman-teman di Jamur Yang kedua Di lokasinya Nah ini teman-teman ya Ini jamurnya Modelnya seperti ini Coba dilihat Nah kalau yang tadi Dia agak berdaging sedikit Atau Agak-agak bergabus sedikit Tetapi ini tidak teman-teman ya Ini keras Keras tapi gak terlalu keras juga Oke Kemudian kita lihat batangnya Batang jamurnya ini agak Keras ya Agak keras Kemudian kita lihat daunnya Seperti ini teman-teman Nah ini juga Kalau yang tadi Yang pertama Dia hidup di Jerami Atau ditumpukan Bekas pengotongan kayu Kalau ini teman-teman enggak Dia hidup di Batang pohon yang telah Lapuk Nah kita lihat pun Batang pohonnya Seperti ini Putih Putih Kemudian udah lapuk juga Dan ini berair teman-teman Ini berair Nah ini jamurnya teman-teman ya Oke Nah kalau jamur ini teman-teman Saya coba cabut ya Saya coba cabut Satu Dia modelnya seperti ini Teman-teman paham ya Ini banyak sekali Nah kalau teman-teman lihat di Hutan atau Di perkebunan Ini jamur ini teman-teman Lebih bagus Dibanding Jamur yang tadi Nah kalau yang jamur yang tadi Itu beracun Artinya tidak bisa dimakan Tapi kalau ini teman-teman Bisa dimakan ya Jamur ini Ini sayang sekali Ini kalau dibuang teman-teman Karena jamur ini Susah Dapatnya Kemudian dia juga memilih Lahan atau tempat hidupnya Nah ini pohon seperti ini Ya pohon yang sudah tembang Kita lihat pun dari ininya Seperti ini Oke teman-teman Setelah itu Intinya teman jamur ini Bisa dimakan ya Mau dikuah atau mau digoreng pun Jadi ini Nah ada pun nanti caranya Untuk memasaknya Atau mengelolanya Nanti saya akan Sampaikan setelah Kita melahirkan peninjauan ini dulu Oke teman-teman ya Kita menuju tempat pengelolaannya ya Kita langsung saja Sebenarnya tadi Kedua jamur itu teman-teman Dia memiliki Bahasa latinnya ya Tapi nanti Untuk bahasa latinnya Nanti saya akan muat Di video ya Setelah saya edit Oke teman-teman Ada pun Cara Mengelolanya tadi ya Jamur yang bisa dimakan Tadi Seperti ini ya Ini yang pertama Kita potong dulu Setelah itu teman-teman Kita potong juga Ini merupakan Kedua lolanya secara tradisional ya Tapi baru kita berobet Setelah kita Sudah potong dulu teman-teman Baru kita cuci dengan air hangat Agar Agar Terima kasih Jumpa di lain waktu Jangan lupa untuk Desain terobos Jangan lupa Siapa yang kami memberikan Membunyai ilmu baru Atau Hal-hal yang menarik lainnya Terima kasih Dan Terima kasih Sampai jumpa Kembali Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.